Nah selanjutnya tim Brazil dan Slovakia menjadi pemenang dalam kategori Slalom Kejuaraan Dunia Arung Jeram 2015. Sedangkan tim Indonesia harus puas berada di urutan kelima. Gerasnya aliran Sungai Citarik, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tak membuat para peserta kejuaraan Dunia Arung Jeram 2015 patah semangat. Sabtu pagi, para peserta berlomba dalam kategori Slalom Open dan Slalom Master. Mereka harus melintasi 13 gawang dalam jarak 200 meter untuk menyelesaikan pertandingan. Selain latihan rutin, butuh kerja sama tim untuk menaklukkan lomba di sungai dengan tingkat kesulitan 3 plus ini. Terima kasih banyak, ini adalah disiplin pertama yang kita ingin. Sebenarnya kita sangat gembira karena kita kelima di sprint, beberapa sisi, dan semalam itu di hati ke hati, dan kita memperlukan pedal. Jadi kita mempunyai keuntungan, dan kita tidak dapat teruskan dan mengambil pesawat lain. Jadi sekarang, ini adalah hari pertama, kita benar-benar berat. Peserta kejuaraan kagum dengan keindahan Sungai Citarik. Mereka menikmati kejuaraan ini dan berharap bisa kembali ke Indonesia. Peserta kejuaraan kagum dengan keindahan Sungai Citarik, Kategori Slelam Open Men dimenangkan tim Brazil. Sedang untuk Slelam Open Women dimenangkan tim Slovakia. Untuk kategori ini, tim Putra dan Putri Indonesia berada di peringkat 5 dan 13. Kejuaraan Dunia Arung Jeram akan berlangsung sampai 8 Desember 2015. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.